Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalin yang terkasih dalam Kristus Salam Damai untuk kita semua Hari ini gereja memperingati Santo Laurentius Sang Diakon Dia adalah salah satu dari tujuh diakon yang terpilih Untuk melayani gereja Roma pada masa-masa kekerasan Masa-masa penganiayaan Dan pada tahun 258 Kaisar Valerianus memerintahkan bahwa semua uskup imam dan diakon harus ditangkap Dan setelah itu seluruh harta dan kekuasaan gereja haruslah dikumpulkan dan diberikan kepada Sang Kaisar Dan atas perintah dari uskup Santo Laurentius diberikan kewenang untuk mengumpulkan semua harta-harta yang dimiliki gereja untuk diserahkan kepada Kekaisaran Romawi Dan tepat pada hari ketiga Ia membawa semua harta-harta yang dikumpulkannya Saudara-saudari sekalian Harta apa yang mungkin kita pikirkan Yang dikumpulkan oleh Santo Laurentius Sang Diakon adalah Para fakir miskin Anak terlantar dan semua tuna netra yang berada di jalanan kota Roma Ia kumpulkan dan ia berikan semua harta yang dimiliki gereja Lalu ia persembahkan kepada Sang Kaisar Lalu ia berseru dengan suara nyaring Inilah harta yang dimiliki gereja Gereja sebenarnya lebih kaya dengan orang-orang yang mencintai Tuhan daripada Kaisarmu Kesaksian inilah yang membawa Santo Laurentius Sang Diakon dibunuh atas nama kecintanya pada gereja Gereja tidak memiliki apa-apa Dia hanya memiliki orang umat Allah yang mencintai Tuhan teristimewa kaum miskin papa Santo Laurentius menunjukkan cintanya yang besar kepada mereka yang sakit dan miskin Sebagaimana Tuhan Yesus mencintai mereka yang sakit dan miskin Dan Injil hari ini pun menyatakan dan mengajarkan kepada kita Bahwa setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Harus mampu memikul salib Tuhan Dan juga melayani Tuhan Dan Santo Laurentius mengajarkan kita bagaimana menjadi martir Martir dalam bahasa Yunani yang berarti saksi Dan undangan untuk kita semua Kita pun harus menjadi saksi Berani menjadi saksi cinta kasih Kristus kepada sesama Sebab ketika kita mengatakan kita mencintai Kristus Lalu tidak diterjemahkan dalam kata-kata Kasih kita hanya terbatas atau terbuai pada kata-kata Mari kita tumbuh kembangkan cinta kita kepada Kristus Dengan perbuatan kasih kita kepada sesama Seturut teladan Santo Laurentius Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!